Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang dilequist oleh teman kita pada tempoh hari, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang finansial adalah Kelipan Finance Indonesia TBK dengan kode emiten CFIN. Perusahaan yang satu ini merupakan anak perusahaan daripada beberapa perusahaan terkenal, seperti PT Bank PAN Indonesia. Ya, perusahaan bank yang satu ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Tapi sayang sekali, perusahaan ini kebanyakan daripada anak perusahaannya itu jarang sekali bagi dividennya, bahkan ada yang tidak pernah bagi dividen. Jadi itu adalah salah satu reputasi yang kurang menyenangkan bagi seorang investor ya, saya sendiri juga kurang senang sih dengan kebijakan di mana tidak ada dividen yang dibagikan. Lalu ada lagi beberapa pemegang saham daripada CFIN ini, ada Bapak Loh Keng Hong. Ya, Bapak Loh Keng Hong adalah salah satu investor terkemuka di Indonesia. Dijuduki sebagai Warren Buffett dari Indonesia, banyak sekali perjalanan investasi daripada beliau yang sangat menginspirasi para-para muda-mudi yang ingin terjun ke dalam dunia investasi juga ya. Jadi, apakah perusahaan yang satu ini cukup menarik sampai ada beberapa pemegang saham yang cukup menarik bagi kita ya, kita akan bahas sama-sama di video yang kali ini. Seperti tadi yang dibilang, perusahaan yang satu ini bergerak di bidang pembiayaan. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu pembiayaan, jadi ada dua jenis pembiayaan. Yaitu yang pertama biasanya ada leasing dan kredit. Ya, perbedaannya apa sih? Sebenarnya tujuannya sama ya, pada akhirnya yaitu menyediakan dana kepada para konsumen supaya para konsumen dapat memiliki sebuah barang yang nantinya barang tersebut itu tidak usah dibayar secara langsung ya. Tapi, bisa dicicir per tahap dalam jangka waktu tertentu sehingga konsumen dapat langsung memakai barang tersebut tanpa harus memiliki uangnya sekarang ya. Dan perusahaan pembiayaan itu mendapatkan untung dari mana? Yaitu dari bunga yang dikenakan kepada para konsumen. Jadi, para konsumen itu meminjam jasa mereka, memakai jasa mereka nantinya akan dikenakan bunga sekian persen per tahun. Sehingga mereka dapat untung dari sana ya. Jadi, tidak ada yang namanya wakansi yang gratis. Jadi, begitu adalah konsep perusahaan pembiayaan yang dijalankan oleh JVN ini. Yakni, adalah pembiayaan. Dan jenis yang mereka jalankan itu adalah leasing ya. Biasanya perusahaan yang melakukan leasing itu bukanlah sebuah bank. Mereka lebih ke perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan yang bukan bergerak khusus di bank. Yang merupakan tempat di mana kita menaruh tabungan kita, terus nanti mereka putar uang kita. Bukannya. Sedangkan kalau bank, bank itu biasanya yang menyediakan kredit kepada kita. Di mana kita meminjam dana daripada bank, nanti mereka akan memberi barang yang mau kita beli itu tersebut. Seperti motor, ataupun rumah. Misalnya kredit kepemilikan rumah, KPR. Jadi, misalnya kita mau beli rumah nih. Jadi, kita ambil, kita pinjam dana daripada bank, itu disebut kredit. Jadi, nanti banknya itu akan membeli semua biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah rumah. Nantinya kita yang akan berhutang kepada bank. Itulah sistem kredit. Sedangkan sistem leasing itu berbeda dengan kredit. Jadi, kita tidak meminjam uang daripada perusahaan leasing. Tapi, kita akan membayar kepada perusahaan leasing itu sebesar ketentuan antara kita dengan perusahaan leasing. Jadi, perusahaan leasing itu sudah memberi kerjasama dengan produk tersebut. Jadi, dia menawarkan produk tersebut kepada kita, para konsumen. Ketika kita tertarik, baru kita beli. Jadi, berbeda leasing dengan kredit. Jadi, kalau kredit, kita tertarik dulu, baru kita minta bank menyediakan dana. Tapi, kalau leasing, kita tertarik dengan produk daripada perusahaan leasing tersebut. Itulah perbedaan antara leasing yang kredit. Jadi, mirip-mirip dengan bank bisnisnya, yaitu menyediakan pembiayaan. Jepin ini, apakah cukup cuan? Kita lihat dulu profil daripada perusahaan yang merupakan anak perusahaan daripada bank PAN Indonesia DBK ini. Jadi, mereka didirikan dengan nama PT Kepang Leasing Corporation. Berdasarkan akte nomor 47 pada 15 Januari 1982. Dibuat di hadapan Karnini Mulyadi, sajianah hukum notaris di Jakarta. Dalam tonggak sejarah berikutnya, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1990, Peseruan melakukan perubahan nama dari semula PT Kepang Leasing Corporation menjadi PT Kepang Finance Indonesia. Yang mana perubahan tersebut mengacu pada akte nomor 56 tanggal 17 Mei 1990. Dan telah disahkan melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor sebagai berikut, tanggal 5 Juli 1990. Dalam rangka memperkuat posisi perseruan di industri pembiayaan nasional, maka tanggal 27 Agustus 1990, mereka melakukan IPO. Jadi, melakukan IPO itu, perseruan tercatat sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang go public di Indonesia. Jadi, ini merupakan salah satu nilai lebih daripada chefin ini. Lalu, searing perubahan status perseruan menjadi perusahaan terbuka, mereka berganti nama lagi nih, menjadi PT Kepang Finance Indonesia DBK, melalui keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa nomor 147 pada tanggal 30 Agustus 1996. Jumlah akte perubahan terhadap keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa nomor 160 tanggal 23 Januari 1997, yang mana kedua akte tersebut dibuat di hadapan Singi Susilo, Sajanan Hukum Natalis di Jakarta. Jadi, begitulah perjalanan dari para chefin ini bergerak di bidang pembiayaan dari awal sampai sekarang. Jadi, sudah tiga dekade mereka melakukan bisnis pembiayaan. Tentunya, banyak sekali pengalaman yang mereka dapatkan menguatkan posisi mereka sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Apalagi di Beijing ini dengan satu perusahaan besar, yakni adalah Bank PAN Indonesia DBK. Sekarang kita akan melihat pemegang saham dari para chefin ini. Bagaimana sih profit dari para chefin ini, pemegang sahamnya, apakah pemegang sahamnya ini bisa dibilang aman diinvestasikan atau tidak? Dari kasus hukumnya, dan juga bagaimana cara mereka menjalankan bisnis, apakah friendly dengan para investor, kita akan lihat sama-sama di pemegang sahamnya. Ada satu pemegang saham yang di atas 10%, yakni ini hanya PT Bank PAN Indonesia. Sisanya sih enggak sampai 10%, jadi kita bahas PT Bank PAN Indonesia saja, biar enggak terlalu panjang ya. Lalu dengan posisi masyarakatnya sebesar 35%, jadi cukup aman teman-teman. Jadi, pemegang saham yang pertama itu PT Bank PAN Indonesia, kita tahu sendiri lah ya, banyak sekali kasus yang melibatkan daripada perusahaan yang satu ini. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin belum mengikuti video-video saya sebelumnya, mungkin belum tahu tentang kasus suap yang dilakukan oleh para petinggi Bank PAN Indonesia. Jadi, banyak sekali nih, pas saya search itu langsung muncul banyak banget, ada tentang diduga kuat, samarkan hata kekuatan, dan juga ada kasus suap, di salah satu beritanya dikatakan bahwa ada kasus di mana salah satu X daripada petinggi dirjen pajak, itu menyamarkan hata kekayaannya, yang merupakan hasil daripada suap, dan suap dari manakah itu, yakni dari salah satu perusahaan daripada panin grup. Tujuan daripada penyuapan ini apa sih? Yakni adalah pajak, teman-teman ya. Jadi, perusahaan-perusahaan yang kurang bersih biasanya meragukan penyuapan kepada pengawai pajak, supaya pajak yang dikenakan kepada mereka itu dapat diperkecil, atau kalau bisa ditiadakan, nanti mereka saling bagi hasil di situ lah ya. Jadi, pokoknya itu kurang bersih. Dan itulah kenapa saya sangat menghindari panin grup sekarang. Jevin ini salah satunya ya, karena ini bisa terkena domino efek kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi, meskipun hanya misalnya induknya yang meragukan kasus suap gitu lah ya, mungkin anak-anak perusahaannya juga akan terkena domino efek daripada induknya. Jadi, saya agak menghindari perusahaan daripada panin grup. Salah satunya Jevin ini ya. Tapi kita tetap bahas aja tentang fundamental perusahaan ini untuk mengenal lebih dalam tentang perusahaan Jevin. Sekarang kita masuk ke kista sisinya. Kita lihat di sini fundamentalnya yaitu net profit itu lebih kecil daripada operating profitnya. Jadi, operating profitnya lebih besar, which is nice. Lalu, PR-nya 10,18 kali. Jadi, cukup standar lah ya. BWP-nya 0,2 jadi masih cukup murah. Tapi, PR-nya standar aja sih. Operating profit margin 69%, besar sekali. Tapi, sampai di net profit margin itu tipis banget. Yang ini hanya 8%. Dengan cash ratio-nya 134%. Jadi, aman banget. Dan seperti biasa, daripada bank panin grup ya. Tidak pernah bagi dividend. Ya, sangat disayangkan. Lalu, hari ini turnover-nya nggak sampai 1 miliar. Yang ini hanya sampai 581 miliar atau juta. 581 juta. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan daripada perusahaan yang satu ini, teman-teman. Ya, ini perusahaan ini sebenarnya dari sisi fundamental cukup standar. Bisa dibilang, ya menarik lah ya. Karena cukup standar. Jadi, udah bisa dimasukkan watch list. Tapi, ya teman-teman ya. Perusahaan yang satu ini memiliki hubungan dengan menyarankan untuk dihindari untuk perusahaan-perusahaan yang tersandung kasus seperti ini. Ya, jadi itu adalah salah satu nilai minusnya dan nilai minusnya pun salah satunya tidak bagi dividend. Tapi, biasanya perusahaan-perusahaan yang bersih, tapi meskipun nggak bagi dividend, harga sahamnya bisa naik. Karena fundamentanya yang tiap tahun terus naik. Mungkin siapa tahu nanti rapat umum pemegang saham, tiba-tiba mereka mau bagi dividend. Lumayan tuh. Bisa dapat dividendnya mungkin 10% atau lebih ke atas. Itu menarik, teman-teman ya. Tapi, untuk Cepin ini, ya fundamentanya menarik. Turnover-nya yang nggak menarik sama salah satu pemegang sahamnya. Jadi, saya skip dulu untuk saham Cepin ini. Yang mikirnya tentang Cepin, perusahaan pembiayaan, leasing, yang merupakan backing-an daripada perusahaan terkenal, yaitu daripada Panning Group. Dan juga diinvestasi oleh Bapak Investor di Indonesia, yaitu Bapak Longkeng Hong. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.